Intro Hai kalau works, sempat banget kalian semuanya Dan senang sekali di siang hari ini Saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan Libra di bulan Desember 2022 Bagaimana akhir tahun ini ya Dan sebelum saya lanjut ke 2023 nanti Saya akan membahas dulu di bulan Desember Tapi sebelum saya mulai video ini Kalian jangan lupa subscribe dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian harus mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus teman-teman Dari jam 10 siang maupun jam 4 sore Baik ramalan sodiak maupun ramalan artis ya Oke, tapi kalian yang sudah subscribe Tentunya nanti akan selalu dapat notifikasi ketika saya upload video terbaru Dan buat kalian juga nih yang penasaran sama diri kalian nih Pengen diramalkan secara pribadi ke saya Pengen curhat-curhatan ke saya mengenai kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Atau akan lagi PDKT Sama seseorang pengen diramalkan Pengen dilihat kecocokannya gimana Misalnya mau nanya Kok aku sama dia cocok nggak, bakal nikah nggak Nah, kalian bisa DM ke Instagram saya di atmarcelwen Yang pengen curhat-curhatan juga secara detail Misalnya kalian tuh punya problem tentang asmara, perselingkuan Atau punya rumah tangga yang memang hampir cerai Udah dicung tanduk, bingung nyelesainya gimana Dan kalian butuh solusi ke saya, butuh curhat ke saya Silahkan DM ke saya di atmarcelwen Siapa tau kalian bisa menemukan solusi yang terbaik buat kalian disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya Yang nggak punya Instagram bisa WA di 0878-9947-109 Disini ya, di 0878-9947-109 Oke, saya tunggu teman-teman buat subscribe Diklik tombol loncengnya dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Sebelum saya membukakan kartu tarotnya Saya akan membahas Libra dulu secara umum di zodiacnya ya Libra ini memiliki tipe karakter orangnya ini ambisius ya Orangnya pekerja keras Dia itu kalau udah punya keinginan harus tercapai Harus ada misalnya kayak gitu Libra tipe karakter orang yang suka ngobrol ya Dia pinter cerita Apalagi kalau ngumpul sama temen-temennya gitu ya Asik, seru, ramai Orangnya tuh sangat menyenangkan dan humoris banget gitu ya Punya banyak teman Orangnya ramah banget gitu Jadi kalau ngobrol itu betah ya Orang lain yang ngobrol sama Libra betah Cuma kadang-kadang Libra memang agak sedikit bawel Ya, tapi bawelnya bawelnya seru sih Nah, Libra tipe karakter orang yang orangnya ini Bisa menyeimbangkan sifat-sifat orang gitu Karena orang kan sifatnya beda-beda ya Ada yang keras kepala, ada yang egois, ada yang sabar, ada yang pengalah Nah, Libra ini orangnya pandai menyesuaikan diri sama sifat-sifat orang gitu Bahkan kadang-kadang suka membuat penasaran lawan jenisnya Karena saking baiknya, saking perhatianya sama temannya Kadang-kadang lawan jenisnya suka salah arti gitu Maksudnya, wah ini Libra suka nih kayaknya emang gue Padahal cuma anggap teman contohnya kayak gitu Tapi Libra orangnya ambisius banget teman-teman Dalam menggapai apa yang dia inginkan gitu ya Nah, Libra ini memiliki tiga sodiak yang cocok sama Libra secara sodiaknya ya Yang pertama ada sodiak Gemini Gemini sama Libra itu cocok karena Gemini tipe karakter orang yang bekerja keras Orangnya juga humoris Orangnya juga punya banyak teman, supel dan banyak kesamaan Antara Gemini sama juga Libra gitu ya Jadi banyak kesamaan teman-teman Jadi makanya mereka cocok Saling melengkapi lah Gemini walaupun kadang-kadang memiliki sifat yang ego-nya tinggi Kadang keras kepala, kadang gak mau ngalah Pengen menangnya sendiri gitu ya Tapi Libra ini bisa menjadi pelengkap untuk Gemini ya Nah, sodiak kedua yang cocok untuk Libra adalah Taurus ya Taurus tipe karakter yang setia Dia kalau udah satu gak mau gonta-ganti pasangan Alias konsisten terhadap apa yang dia pilih gitu ya Taurus orangnya keras kepala, egonya tinggi Dan gak mau diatur ya Taurus tuh orangnya gak suka diketang ya Maksudnya lebih suka dibebasin gitu Kalau diatur-atur pasti ngerasa gak nyaman Dan alias bisa putus sama pasangannya Tapi Taurus tipe karakter yang kadang gengsian juga Gengsinya tinggi Kadang gak mau ngalah sama pasangannya Kadang sama pasangannya juga pengennya dikertiin gitu Tapi Taurus orangnya baik hati dan orangnya bertanggung jawab gitu Dia orangnya pinter cari duit Pinter cari peluang Gak males-malesan Dan dia mikirnya yang penting Ah, udah, yang penting coba dulu deh gitu ya Dia berani berspekulasi dalam berusaha Nah, Taurus sama Libra juga mereka cocok ya Nah, sodiak terakhir yang cocok sama Libra adalah Sagittarius ya Sagittarius orangnya berjiwa petualang Suka mencoba suatu hal baru Dan orangnya ini juga sama Kayak Taurus gak suka diatur juga Karena dia orangnya punya banyak teman Relasinya banyak Dan kreatif Sagittarius tuh orangnya kreatif Kadang-kadang dia tuh kepikiran sesuatu hal yang memang gak dipikirin sama orang lain Tapi kadang-kadang kalau ngomong kadang-kadang gak sadar bahwa Apa yang menjadi kata-katanya dia tuh suka menyakitkan gitu ya Mungkin membuat orang lain tersinggung gitu bisa juga Tapi Sagittarius ini orangnya berjiwa petualang dan orangnya aktif Dia tuh gak bisa diem Kalau diem dia akan merasa stres Sebisa mungkin harus ngelakuin sesuatu hal yang bisa dia kerjakan gitu Nah, Sagittarius sama Libra mereka juga cocok ya Itulah tadi teman-teman ada 3 sodiak yang cocok sama Libra Ada Gemini, Taurus sama Sagittarius Tapi bukan berarti di luar sodiak tersebut gak cocok ya Bisa juga Libra Aquarius cocok Libra Aries cocok bisa Karena semuanya tergantung dari sifat kalian juga ya Tapi nanti saya akan melihatkan dari versi kartu ramalannya bagaimana Untuk Libra di bulan Desember akhir tahun ini ya Saya akan acak dulu kartunya teman-teman Nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk yang single dulu ya Dan nanti saya lanjutkan untuk orang yang sudah punya pasangan ya Untuk Libra di kartu yang pertama saya lihat Di kartu yang pertama disini ada kartu 4 of cup ya Untuk kalian yang single sepertinya kalian tuh memang harus bisa mendengarkan kata hati kalian sendiri Kalau kalian single dan kalian ngerasa punya gebetan punya pacar yang memang kalian suka Ikuti kata hati kamu gak usah dengerin orang lain mau ngomong apa Orang lain ngomong ah gak cocok ah dia gak gini nih gak pas sama kamu Kamu cocoknya sama si itu nih Nah gak usah dengerin kata mereka kalau memang hati kamu tuh cocok sama dia gitu loh Ya jadi ikuti kata hati kamu Kalau hati kamu seret lanjutkan Karena yang menjalani hidup tuh kamu Tapi kalau kamu ngerasa gak cocok orang lain mau menjodoh-jodohkan kamu Ya jangan mau juga Yang penting ikuti kata hati kamu jelas sekali disini simbolnya ya Bahwa disini ada seseorang yang sedang bertapa Maksudnya berdiam diri Menutup mata gitu ya Dia tuh sedang berkonsentrasi Dan ini menyimbolkan bahwa pada dasarnya ikuti kata hati kamu ya Untuk Desember ini sepertinya Akan banyak omongan-omongan orang tentang percintaan Yang memang telinga kamu mungkin kayak Aduh Oh gini amat sih gitu misalnya ya Jadi intinya kalau aku bilang sebenarnya ikuti kata hati kamu aja Dan ternyata kalau misalnya kamu diburu-buru nikah Dan ternyata kamu belum dapet pasangan Gak usah dibawa stres Ditunggu aja Yang namanya belum dapet jodoh ya Masa mau dipaksain Masa iya mau asal comot Pilih orang kan gak juga gitu ya Tapi di bulan Desember ini Ini ada pesan penting ikuti kata hati kamu Dan untuk yang sudah berumah tangga Saya ambil kartu yang berikutnya Di sini ada kartu 4 of sword Artinya cobaan kamu tuh gede banget ya Mental kamu diuji Dan kesetiaan kamu sepertinya diuji di bulan Desember Mungkin akan ada godaan-godaan ya Kalian yang udah punya pasangan Harus siap secara mental ya Jangan sampai godaannya itu nanti Bisa menggoda kamu Jadi kesetiaan kamu terganggu lah Ketambahan kamu sama pasangan kamu lagi ribut Lagi berantem lah Lagi beda pendapat lah Terus ternyata kamu Ada yang nemenin curhat Lawan jenis hati-hati ya Karena itu akan berbahaya sekali Untuk kesetiaan akan tergoda Intinya seperti itu teman-teman ya Makanya di sini ada kartu 4 of sword Kalian tuh harus benar-benar berwaspada banget Siapkan mental ya Jangan gegabah untuk selingkuh ya Jangan gegabah untuk selingkuh Karena kalau kamu biasanya sudah menyakiti pasangan kamu Nanti takutnya pasangan kamu bahaya Bisa juga nyerahin Bisa juga mutusin kamu dan lain sebagainya Dipikir matang lah intinya Kalau udah punya pasangan Jangan terlalu bermain api ya Pasangan pentingnya seperti itu Untuk yang sudah punya pasangan Dan nanti saya akan lanjutkan Baik karir dan keuangan gimana Tapi sebelumnya saya akan menginfokan Buat kalian yang pengen konsultasi pribadi Pengen nanyain tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Atau kalian lagi pede, kate ini Sama seseorang pengen diramalkan Pengen dibacakan pribadi Silahkan DM ke saya Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Yang gak punya Instagram bisa Di 0878 9947 1009 ya Saya ulangi lagi Di 0878 9947 1009 ya Saya lanjutkan untuk karir dan keuangan Langsung aja di kartu yang berikutnya Ada kartu six of one Relasi itu penting Dalam hal karir Kamu harus memperbanyak relasi Karena relasi akan menghantarkan Kamu ke karir yang lebih baik ya Intinya jangan stuck di zona nyaman Karena disini sebanyak seorang Kesatria berkuda Artinya kamu harus melaju kencang gitu ya Di bulan Desember ini Sepertinya Kamu tuh punya peluang-peluang baru Seperti itu Punya pandangan baru Dalam hal karir ya Cuma kadang-kadang Kamu kayak takut melangkah Kadang-kadang kayak punya Rasa kurang percaya diri aja Mau mencoba sesuatu hal baru Itu kurang pede Nah sepertinya kamu butuh teman Yang bisa menyemangati kamu juga gitu ya Makanya peran teman itu Peran relasi itu penting sekali Dalam hal karir ya Dan untuk keuangan ya Saya lanjutkan disini ada kartu Five of cup Sebenarnya disini ada Tiga piala terjatuh Dan dua piala berdiri Kamu harus memikirkan Keuangan kamu di masa depan Jangan cuma mikirnya Ah dapat penghasilan gede Foya-foya Dapat penghasilan gede Buat kebutuhan lagi Lama-lama abis Kamu harus cerdas Dalam mengelola keuangan Artinya investasi Gitu ya Biar apa Biar keuangan kamu Semakin meningkat Biar keuangan kamu itu Semakin pesat meningkatnya Gitu loh Investasi Beli tanah Beli rumah Beli kontrakan Syukur-syukur punya kos-kosan sendiri Jadi keuangan kamu itu Muter terus Gitu loh Intinya seperti itu Uangnya itu bisa diputarkan lagi Ya Harus memikirkan Dari kecil Kalau ada rejeki lebih Cicil tanah Berawal dari Nyicil tanah dulu Nanti kalau ada rejeki lebih lagi Bangun rumah Contohnya Kayak gitu Ya Intinya seperti itu Pesan pentingnya Di bulan Desember Sepertinya harus ada Haloan lain Dan harus ada Sesuatu hal yang kamu Pikirkan di masa depan Investasi itu tadi Ya itulah tadi untuk Reading-an Libra Di bulan Desember Yang kemarin penasaran Sudah saya bacakan Dan buat kalian Sekali lagi yang pengen Konsultasi pribadi ke saya Pengen curot-curotan ke saya Silahkan DM ke Instagram Saya di atmarcelwain Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya Sekian video saya Jangan lupa like Comment, share, dan subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Sukses selalu Buat kalian semuanya Semoga kalian bisa meraih Apa yang kalian impikan Nama saya Marcel Wain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya